2024 akan lahir pemimpin baru khilafah islamnya akan berdiri Allah akan memutus pembaru agamanya maka kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924 maka 100 tahun kemudian mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir khilafah islamnya Alhamdulillah Nasional Amerika Serikat memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025 tidak bisa tidak khilafah islamnya akan berdiri pada tahun 2025 sudah menolak khilafah maka akan kembali terulang bentrok demo makar demi Allah terbuk negara ini kalau kita mati disitu kita dapat tidak siap dan rela mati siap lahir nyawa kita akan jual takat hati 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 hidup ini hidup ini engkairi hati seluah dan rosunya mewajibkan kita bersatu mengharamkan perpecahan ancamannya neraka ancamannya neraka ancamannya neraka seorang yang anda hati ini menyatakan sebagai malipah lalu anda kemudian bisa menarik infat dari orang lalu anda seolah-olah membuat negara dalam negara bukankah anda ini justru menjadi ajang perpecahan disini anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa anda ini halifanya sekarang saya kasih tahu informasi bahwa saya sudah hubungkan kepada pemerintah dan kepada umat warga hilapa siap masuk neraka siap masuk neraka siap masuk neraka sebuah video yang memperlihatkan pendakwa Ustadz Bakhtiar Nasir dalam bidatunya menyebut tahun 2024 akan lahir pemimpin baru dan khilafah islamnya akan berdiri viral di media sosial video Ustadz Bakhtiar Nasir sebut 2024 akan lahir pemimpin baru dari khilafah islamnya akan berdiri itu viral usai diunggah pengguna twitter cinta dan 16 seperti dilihat pada minggu 19 Juni 2022 dalam nerasi cuitannya netizen itu menyinggung partai Nasdem diduga soal pilihan parpol tersebut mengusung calon kandidat Capres yakni Anies Baswedan sudah jelaskan agenda mereka sayang sekali Nasdem menutup mata entah demi apa cuit netizen Cintada 16 dilihat dari video itu tampaknya awalnya cuplikan Anies Baswedan dan matan Wapres RI Yusuf Kalla menghadiri pertemuan jalinan alumni Timur Tengah Indonesia JATTI yang belum lama ini berlangsung pada pertemuan JATTI yang dihadiri oleh Anies Baswedan dan Yusuf Kalla itu juga ikut dihadiri Ustadz Bakhtiar Nasir yang pada momen tersebut terpilih menjadi ketua umum JATTI periode 2022-2025 selanjutnya muncul cuplikan video bidatulawas Ustadz Bakhtiar Nasir yang menyinggung soal kemunculan sosok utusan Allah yang diutus sebagai pembaharu islam setiap di penghujung satu abad Allah akan mengutus pembaharu agamanya Ustadz Bakhtiar Nasir dalam tanyakan bidatulawasnya itu ia pun menjelaskan jika khilafah islamnya Turgi Ottoman runtuh pada tahun 1924 maka 100 tahun kemudian akan lahir pemimpin yang baru oleh karena itu Bakhtiar pun mengungkapkan kemungkinan di tahun 2024 khilafah islamnya juga akan kembali lahir maka kalau Turgi Ottoman runtuh pada tahun 1924 maka 100 tahun kemudian akan lahir pemimpin baru kira-kira tahun berapa 2024 kemungkinan akan lahir khilafah islamnya ungkapnya selain menyebut pemimpin baru akan lahir di 2024 Bakhtiar Nasir juga membeberkan laporan Menteri Pertahanan Amerika Serikat kepada Presiden AS ketika itu yakni Barack Obama yang menyebut khilafah islamnya akan berdiri pada tahun 2025 Menteri Pertahanan Amerika Serikat memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025 tidak bisa tidak khilafah islamnya akan berdiri pada 2025 bungkasnya sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sejauh ini FPI sudah mengajukan beberapa persyaratan yang diminta pemerintah namun pemerintah masih ingin meninjau langsung sebelum Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sejauh ini FPI sudah mengajukan beberapa persyaratan yang diminta pemerintah namun pemerintah masih ingin meninjau ulang aturan-aturan hukum yang sifatnya prosedural administratif dan sub-stantif ex-ketua mahkamah konstitusi itu pun berjanji proses pertimbangan kepada FPI ini tak akan berjalan panjang waktunya tidak akan lama-lama betul itu kata Mahfud PEMBICARA 1 Tidak Tidak